Halo teman-teman, selamat datang di kelas belajar YouTube. Nah, di kelas belajar YouTube saya akan mengajarkan kamu bagaimana cara mendapatkan income dari channel YouTube. Nah, di video pertama ini saya akan menjelaskan alasan kenapa YouTuber menjadi profesi yang sangat menjanjikan saat ini. Oke, nah kita langsung saja. Poin pertama, waktu kerja yang fleksibel. Nah, ketika kamu menjadi seorang YouTuber, maka kamu memiliki fleksibilitas waktu kerja. Kamu bisa bekerja dimanapun dan kapanpun selama kamu terkoneksi dengan internet. Kemudian yang kedua, menjanjikan ketenaran. Salah satu hal yang orang-orang berminat menjadi YouTuber adalah menjanjikan ketenaran. Hal tersebut bisa kita lihat sepak terjang beberapa YouTuber asal Indonesia yang berhasil memukau para penonton dengan jumlah subscribernya yang mencapai jutaan. Hal tersebut membuktikan bahwa menjadi YouTuber cukup menjanjikan ketenaran layaknya seorang selebritis di TV. Yang ketiga, tempat berekspresi. Nah, alasan berikutnya adalah YouTube bisa menjadi tempat berekspresi seseorang dalam menuangkan kreatifitasnya. Contohnya saja, jika kamu suka jalan-jalan, maka kamu bisa membuat konten YouTube mengenai video tentang tempat-tempat yang kamu kunjungi. Contoh lainnya, jika kamu suka menyanyi, kamu bisa membuat konten video tentang aksi kamu bernyanyi. Hal tersebut menjadikan YouTube benar-benar mendukung video-video apapun selama tidak melanggar peraturan. Kemudian yang keempat, media untuk mendapatkan penghasilan. Nah, salah satu alasan kuat orang-orang menjadi YouTuber adalah dapat memberikan penghasilan yang lumayan besar. Hal tersebut disebabkan YouTube menggunakan AdSense, media pencairan dana dari jumlah video yang telah ditonton oleh banyak orang. Sama halnya dengan cara menghasilkan uang dari blog AdSense, penghasilan dari YouTuber sukses dapat menghasilkan uang dan cukup menggiurkan. Untuk bisa menghasilkan uang yang terus bertambah, kamu hanya perlu menambah jumlah subscriber dan jumlah penonton video milik kamu. Kemudian yang kelima, tempat memberikan ilmu. Konten yang ada di YouTube tidak selamanya bersifat hiburan. Ada juga beberapa konten YouTube yang menyajikan video yang dapat memberikan ilmu baru maupun inspirasi kepada para penonton. Hal tersebut biasanya video-video tentang tutorial, baik itu cara edit video menggunakan KineMaster, contoh penarapan jaringan pertupar, cara berenang, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Nah, hal ini juga menjadi keuntungan tersendiri bagi penonton dan sang kreator. Kemudian selanjutnya, yang keenam, media promosi yang cukup efektif. Dengan semakin banyaknya konten-konten kreatif yang dihasilkan para YouTuber, maka hal ini juga memunculkan media promosi baru. Membuat sebuah iklan promosi jika dilakukan zaman sebelum internet ada terbilang cukup mahal karena harus melalui pihak ketiga seperti televisi, radio, koran, dan media luar lainnya yang tentunya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun, jika promosi melalui YouTube, kamu hanya perlu kamera, jaringan internet, skill dalam, mengedit video, dan tentunya kreativitas. Hanya itu saja dan kamu dapat membuat iklan. Hal tersebut tentunya jauh lebih murah karena modanya pun tidak terlalu banyak jika dibandingkan harus membuat iklan oleh pihak ketiga. Kemudian yang ketujuh, membuat jaringan baru. Salah satu kelebihan dengan menjadi YouTuber adalah tempat membangun jaringan baru terhadap orang-orang baru. Hal ini merupakan efek lanjutan dari poin pertama hingga poin kelima. Dengan membuat jaringan baru, kamu dapat mengambangkan komunitas baru sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dirimu. Dengan membangun komunitas baru, kamu dapat berkenalan dengan berbagai macam orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jika kamu ingin menjadi seorang YouTuber, maka hal yang paling dasar yang perlu kamu lakukan adalah apa hobimu. Sebab, kamu akan mudah membuat konten apapun jika itu berhubungan dengan hobi yang kamu jalani. Jika kamu sudah tahu apa hobimu, tinggal kamu pelajari cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi yang bisa kamu dapatkan baik itu secara gratis maupun berbayar. Nah, jika kamu sudah memiliki subscriber yang cukup banyak, maka kamu dapat mempelajari cara mendaftar adsense di YouTube dan lain sebagainya. Artinya, kamu bisa mempelajari cara menghasilkan income di YouTube. Nah, di kelas belajar YouTube, saya akan mengajarkan langkah demi langkah bagaimana cara mulai dari mencari ide, kemudian menelusuri kata kunci, kemudian bagaimana cara membuat video, hingga bagaimana cara memonetize channel YouTube kamu. Oke? Nah, video pertama ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya.